Karomah Guru Sekumpul, bertemu wali yang sangat sakti, yang sudah meninggal sejak lama. Sosok Tuan Guru Sekumpul merupakan sosok ulama yang penuh keramat yang diakini merupakan seorang wali Allah dari Mertapura, Kalimantan Selatan. Nama Tuan Guru Sekumpul sangat masyur, sama seperti leluhurnya yakni Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari yang akrab di Sapa Datuk Kalampayan. Saat masih muda, Tuan Guru Sekumpul pernah berburu-burung ke hutan, ketika kelelahan ia istirahat di bawah pohon besar yang rindang. Saat Tuan Guru Sekumpul tengah beristirahat dan hendak tertidur, di antara sadar dan tidak sadar, Tuan Guru Sekumpul didatangi seorang kakek. Siapakah Anda ini wahai Sheikh? Tanya Tuan Guru Sekumpul Muda. Aku adalah Sheikh Aminullah bin Sheikh Umar, sering dipanggil orang bahari dengan sebutan Datuk Bagul, ucap Datuk Bagul. Mendengar jawaban ini, hati Tuan Guru Sekumpul bergetar. Ternyata dihadapannya adalah sosok wali besar yang masyur pada masa hidupnya. Sosok Datuk Bagul yang telah lama meninggal dunia itu datang kepada Tuan Guru Sekumpul. Ia memiliki perawakan yang tinggi, gagah dan berwibawa. Tinggi badan Datuk Bagul melebihi rata-rata tubuh manusia biasanya. Datuk Bagul, ternyata salah satu zuryah Nabi SAW yang merupakan sosok seorang wali yang sudah lama meninggal dunia. Masa hidupnya jauh di atas Sheikh Charshat Al-Banjari. Pada pertemuan pertama Tuan Guru Sekumpul pun diajar mengaji dan belajar ajaran agama Islam pada Sheikh Datuk Bagul. Setelah pertemuan pertama itu, Datuk Bagul sering mendatangi Tuan Guru Sekumpul untuk mengajarinya ajaran agama Islam secara rohani. Satu keramat sakti Datuk Bagul pun meski telah meninggal dunia pernah dirasakan langsung oleh Tuan Guru Sekumpul. Pada suatu kali,